Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari Jumat 13 Januari 22.3 Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Dengarkan Dia Jangan Dengarkan Dia Firman Tuhan terambil dalam ulangan fase 13 et yang ke-8 Maka janganlah engkau menghargai Salah kepadanya Dan janganlah mendengarkan dia Janganlah engkau merasa sayang kepadanya Janganlah mengasihani dia Dan janganlah menutupi salahnya Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga kami belajar di dalam kitab perjanjian lama Banyak hal yang cukup keras Bagaimana Tuhan memerintahkan untuk menutup hati, pikiran, dan hidup Kepada semua hal yang buruk Ialah kami boleh belajar tentang perkara ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Jangan Dengarkan Dia Ayat ke-8 dikatakan Jangan mengalah kepada dia Jangan sayang kepadanya Jangan mengasihani dia Dan janganlah menutupi salahnya Sewaktu kalimat ini hanya berdiri sendiri Mungkin sahabat seperjalanan terkaget-kaget Bukankah kita diajarkan untuk mengalah Mengampuni Bukankah diajar kita untuk punya telinga yang terbuka untuk mendengar Bukankah kita diajarkan untuk belajar mengasihani Namun mengapa ayat ini berkata yang berbeda Sahabat seperjalanan ulangan fasal 13 dan ayat ke-12 Di sini berbicara lembaga Alkitab Indonesia Memberikan sebuah tema pada perikob ini Peringatan terhadap penyembahan berhala Dan ibadah yang sesat Dan juga nabi-nabi palsu Dalam konteks ini sahabat seperjalanan akan memahami Mengapa ayat ini berbunyi seperti demikian Maka janganlah engkau mengalah kepadanya Dan janganlah mendengarkan dia Janganlah engkau merasa sayang kepadanya Janganlah mengasihaninya dia Dan janganlah menutupi salahnya Karena perikob ini berbicara tentang Peringatan terhadap penyembahan berhala Dan ibadah yang sesat Perikob ini berbicara apa itu penyembahan berhala Apa itu kesesatan Mereka percaya kepada tanda-tanda yang bukan dari Allah Mereka percaya kepada tahyul-tahyul Mereka percaya kepada penafsir-penafsir mimpi Yang sesungguhnya bertentangan dengan kebenaran firman Allah Mereka punya fungsi Membunjuk, merayu Agar kita terlibat di dalam praktek penyembahan berhala Dan kita terlibat di dalam ibadah yang sesat Dan kehidupan yang sesat Sahabat seperjalanan pada prinsipnya Allah Bapak yang kita sembah Adalah seperti orang tua Yang memperingati sesuatu kepada anak-anaknya Kepada sesuatu yang bahaya Bukankah kita kepada anak, kepada cucu, kepada anggota keluarga Kita akan memberikan banyak sekali nasihat dengan perkataan Jangan di awal Jangan masuk dalam pergaulan yang buruk Jangan pulang larut malam Jangan mudah percaya kepada orang asing Jangan membeli sesuatu benda Di tempat yang bukan pada tempatnya Jangan lewat tengah malam Di tempat-tempat gelap, sepi, dan berbahaya Itu adalah perintah-perintah Dan itu adalah nasihat-nasehat Agar anggota keluarga kita Terselamatkan dari berbagai macam jebakan, bujuk, rayu Dan kemudian masuk dalam komunitas kelompok yang salah Atau bahkan kita menjadi korban tindakan kejahatan Kita menasehati anak-anak gadis kita, cucu kita Berhati-hati Kepada lelaki dengan ciri-ciri Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya Sekalipun nampaknya baik Karena ajaran sesat Dan penyembahan berhala Ada cara pendekatan yaitu Membujuk, merayu Dengan sangat manis Demikian juga sahabat perjalanan Buat kita yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga Bahkan yang sudah lansia sekalipun Kita akan dengar berbagai macam suara di dalam dunia ini Tadkala kita mendengarkan semua hal-hal yang buruk Apa dampaknya kepada setiap sahabat seperjalanan Dampaknya pun akan buruk Karena yang kita dengarkan adalah yang buruk Hidup kita seperti saluran Apa yang keluar, apa yang masuk Itu menjadikan diri kita itu siapa Sewaktu seseorang itu terbiasa Mendapatkan masukan-masukan Melihat apa yang buruk Mendengarkan apa yang buruk Kata-kata yang buruk Perilaku yang buruk Perlakuan-perlakuan yang buruk Kejahatan, penyimpangan, kesesatan Sewaktu kita melihat Lalu kita mendengar bujuk, rayu Ayo terlibat di dalamnya Mungkin terlibat narkoba Mungkin terlibat dalam ketidaksetiaan di dalam rumah tangga Mungkin terlibat dalam bisnis-bisnis yang menyimpang Yang kalau kita lakukan bisa berdampak kepada hukum Dan kita bisa sebagai orang yang korban Atau bahkan kalau tidak hati-hati kita menjadi pelaku Demikian juga di dalam ibadah Bangunlah siang dan tidak perlu beribadah Beribadah lah tidak perlu ke gereja Nanti saja bulan depan Nanti saja bulan depannya lagi Hal-hal yang baik Iblis akan menghambat kita untuk tidak melakukannya Namun memberikan sebuah alasan Yang seakan-akan masuk akal Nanti saja Toh nanti ada waktu yang berikut Pada saat kita waktu yang berikut Iblis akan berkata Nanti saja Toh ada waktu yang berikut Akhirnya kita tidak melakukan Itulah strategi dan bujuk rayu Untuk menyesatkan kehidupan sahabat Perjalanan Juga termasuk anggota-anggota keluarga kita Dan orang-orang yang kita cintai Sahabat seperjalanan Kerohanian itu berbicara tentang seni mendengar Bagaimana kita punya hati Yang terbuka Mata yang terbuka Telinga yang terbuka Hanya kepada suara Allah saja Di dalam firman Tuhan Kita banyak sekali mendapatkan ayat-ayat firman Tuhan Dikatakan firman Tuhan berkata Dengarkanlah suara Tuhan Dengarkanlah perintah Tuhan Taatilah Ikutilah Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan Maka itu yang kita harus dengarkan Sewaktu kita salah mendengar Maka kita akan salah punya berpikir Salah akan punya Salah di dalam merasa Kita salah mengambil keputusan Pada akhirnya kita salah jalan Dan kita tersesat Sahabat seperjalanan Mari kita melindungi diri kita Masing-masing sahabat seperjalanan Tanpa mengenal usia Siapapun juga bisa jatuh Kedalam kesesatan Dalam berbagai macam bentuk Yang mungkin saat ini Kita tidak mengalami Seperti orang Israel Yang penyembahan berhalanya Dalam bentuk patung Dalam bentuk yang lain-lain Tapi kesesatan Dan kita untuk menyimpang Tidak menyembah Allah Namun menyembah ilah Itu akan terus dilakukan Dikerjakan dengan sangat rajin Dan dengan sangat masif Oleh kuasa kegelapan Oleh iblis Oleh setan Oleh Beelzebul Oleh Lucifer Oleh bintang timur Fajar yang jatuh Dan dipecahkan oleh Allah Seperti catatan dalam kitab Yesaya Marilah sahabat seperjalanan Kita berani berkata Aku tidak akan mendengarkan dia Dia disini siapa? Semua unsur Yang membuat hidup kita Akan jauh dari Tuhan Biarlah kita mendengarkan dia Dia yang mana? Dia dalam huruf besar Yaitu Allah Dan jangan dengarkan dia Dia yang mana? Segala hal yang buruk Di dalam bentuk apapun Kita tolak di dalam Nama Tuhan Yesus Agar hidup kita terselamatkan Anggota keluarga kita terselamatkan Dan masa depan kita pun terselamatkan Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga Biarlah kami punya telinga Kami punya mata Kami hanya terbuka kepada semua yang baik Yang sesuai dengan kehendak Allah Biarlah kami menutup telinga Menutup mata Serapat-rapatnya untuk semua hal yang buruk Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan Yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan di dalam waktu dan rencanamu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan Dengarlah suara Tuhan Dengarlah semua yang baik Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan Lakukan semua yang baik Untuk kebaikan hidupmu Shalom Dengarlah suara Tuhan Yesus kami berdoa